Untuk begini baca wapres dari Makron? Ya, tentu Mas Gibran dengan niat yang baik juga, ingin bersilaturahim dan secara langsung berbicara dan kami berdiskusi dengan baik. Saya sendiri hubungan dengan Mas Gibran kan baik sebetulnya dari dulu. Dan kemarin tentu secara khusus kita bicara tentang potret, potensi, peluang, juga tantangan dalam Pilpres 2024. Kita membaca peta politika seperti apa, dihadapkan dengan poros-poros yang ada. Dan saya senang karena jernih bisa kita diskusikan bersama bahwa pada akhirnya kita ingin mengukur kekuatan yang kita miliki. Kualisi Indonesia Maju ini yang terdiri dari sejumlah partai politik pengusung. Kita punya kekuatan dari ketokohan capres kita Pak Prabowo. Tapi juga kita ingin meyakinkan bahwa struktur partai, mesin partai, pengusung ini benar-benar berjalan dengan efektif. Dan tentunya kita berharap juga relawan yang juga bisa membantu kesuksesan dari Pilpres kita. Mas Gibran hari ini juga ketemu sama SBA atau enggak? Oh saya enggak tahu, saya enggak tahu. Selain ini kan kita persiapan untuk ke Indonesia Arena dan setelah itu kita ke KPU. Dari Demokrat sendiri dan Mas Abus, apa sih hal menarik yang melakukan dari pembicaraan, yang dari gagasan dari Mas Gibran yang membuat Demokrat juga memberikan suara? Yang jelas begini ya, Demokrat ini kan sudah berada dalam Koalisi Indonesia Maju. Kami benar-benar menghormati proses yang telah berjalan dan tentunya memberikan otoritas penuhnya kepada Pak Prabowo sebagai capres. Dan ketika beliau menentukan pilihannya kepada Mas Gibran, kami tentu memberikan dukungan. Tentu dengan harapan besar, ia menang. Menang mutlak dengan harapan juga bisa membawa berbagai kemajuan dan juga perbaikan terhadap kondisi bangsa. Nah kita tentu membahas tentang bagaimana ke depan ekonomi dan sejarah kita makin baik, kemudian juga urusan keadilan dan lain sebagainya. Yang jelas kita belum terlalu jauh membicarakan visi-misi dan program. Kemarin itu adalah pertemuan yang baik sebagai gestur, bukan hanya gestur politik tetapi juga persahabatan dan secara personal. Tentunya ingin kita bisa berjuang bersama-sama dalam menyuksaskan pemilu nanti. Mas, mas. Cukup? Mas, kemarin Pak Jokowi bilang ada reshuffle nih. Sudah ada surat mungkin katanya kan isinya dari...